Terima kasih sudah klik video ini, sebelum masuk ke videonya jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis Halo teman-teman, sudah lama nih channel ingin ilmu tidak upload video Kali ini channel ingin ilmu akan upload video mengenai proses pembuatan di lam sudalit Seperti biasa, sebari kalian menonton proses pembuatannya, saya akan memberikan info seputar tilam sudalit itu sendiri Sudalit merupakan salah satu sarana banten yang sering dipergunakan pada hari purna metilam Dimana sudalit tersebut diaturkan di sanggah-sanggah atau pelinggih-pelinggih Bentuk dari sudalit itu sendiri adalah persegi 4 dan ditambah 3 buah celemik di dalamnya Dalam proses pembuatan pejati untuk di sawangan, tepatnya di Nusa 2 Selain mempergunakan sudapras, juga mempergunakan sudalit seperti ini Sekitu saja penjelasan dari saya tentang sudalit Jika ada penjelasan saya yang keliru, kalian bisa komen di bawah ya Karena disini kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi yang terbaik Oke teman-teman, see you in the next video ya, goodbye Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!